Intro Saudara jelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Prof. Ilyas Husti mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan Memasuki tahapan pesta demokrasi pada 2024 mendatang sejumlah isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan atau sara berpotensi dimunculkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah masyarakat mengganggu kestabilan politik dan mengancam keharmonisan hidup dalam bermasyarakat Guna mengantisipasi hal tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Prof. Ilyas Husti mengajak masyarakat untuk proaktif menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan Dirinya berpesan masyarakat boleh saja berbeda pilihan tapi jangan menjadikan perbedaan tersebut sebagai ajang timbulnya cikal bakal perselisihan di tengah masyarakat kadang-kadang pesta demokrasi itu berujur kepada perpecahan terjadi bentrok, terjadi saling sikut-menyikut dan juga menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau hot dan juga menyebarkan perasaan kebencian ke orang lain atau head speed dan Diriau saya tentu mengharapkan bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Melayu karena nilai-nilai Melayu itu sama menghargai kebersamaan, keamanan, kejamanan dan itulah inti dari ajang Islam pesta demokrasi, kita dukung bersama-sama tapi tetap mengepangkan prinsip-prinsip kebersamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau juga mengaku telah mengumpulkan sebanyak 21 organisasi masyarakat aktif yang ada di Provinsi Riau untuk memberikan arahan terkait menjaga norma dan etika dalam mensukseskan pemilu damai 2024 di Provinsi Riau Terkait sinergitasnya dengan Polda Riau Prof. Ilya Susti juga mengaku selama ini Polda Riau selalu melibatkan MUI Riau dalam setiap pengambilan kebijakan MUI Riau sendiri diibaratkan sebagai penyejuk dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi Tetap bergandingan tangan dengan pendagang hukum terutama dengan Pak Kapolda yang menurut saya dia selalu memberikan arahan dekat dengan ulama dengan tokoh masyarakat itu prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Polda Riau beserta diajarannya seharian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga selama dalam tujuan yang sama menciptakan kedamaian, keamanan sehingga pemilu setiap damai Dengan sinergitas yang telah terbentuk antara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dan Polda Riau serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat Ketua MUI Riau optimis pemilu aman dan damai bisa terwujud di Provinsi Riau Prisca dan Marcel melaporkan